Hai Wulan, ini karena kamu nih kita disini Mudah-mudahan Wulan juga nonton neta yang aneh ya Bismillah, berkabut kamu juga Wulan, terima kasih Mudah peduli sama semua orang Bismillah rejeki Apa kabar? Sehat-sehat ya? Sebenarnya kemarin baru pelajar dipilih Kenapa? Baru dioperasi Kenapa? Perhuburan dalam kandungan jadinya meninggal Peninggalnya udah seminggu, kemarin baru dikeluarin, baru dikuret ke anak-anak Tinggal disini Halo, ini ada mas Ba'in Halo Iya Baik-baik aja ya sekarang ya Baru dikuretnya kapan? Maghrib kemarin Paula waktu pertama kali juga pas dua bulan juga keguguran ya Waktu itu dia benar-benar sama, terpukul banget Yang sabar ya, kadang-kadang kalau misalkan laki-laki Kalau saya anggapnya itu yang terbaik pasti jalannya Tapi kalau perempuan kadang-kadang perasaannya kan lebih ya Terus gimana itu untuk bayar kuretnya gimana katanya? Minjem? Minjem baru di bayar, baru minjem dua juta Kebetulan dokternya kan udah kenal Ya udah gapapa dua juta dulu Begitu Kebetulan saya kemarin pinjem sama saudara pinjem Istri saya pinjem sama keonakannya, pinjem emas Pinjem berapa jadi totalnya? Dua juta Dua juta totalnya? Minjem sama keonakan istri saya satu juta Sama saya, keluarga saya di kampung, satu juta Tapi berarti jadi utangnya berapa? Kalau utang kan udah kemarin saya mensaudarakan total dua juta Jadi saya ke dokterkan masih kurang tiga juta Oh berarti totalnya? 5 juta untuk biaya rumah sakit Itu bayarnya gimana? Bayarnya gimana? Sisanya Sisanya Mas Bahim saya ke sisanya itu Jaminannya BKB motor kakak saya kan harus ada jaminan buat sisanya Jadi saya ngasih 2 juta terus ngasih jaminan BKB motor Aku memotor kakaknya dia ke rumah sakit Oh supaya dia percaya ya? Iya Terus bayarnya mau gimana? Saya nggak tahu Saya aja motor saya kredit Ya keadaan begini saya belum bisa bayar motor selama 3 bulan Saya sih selalu berjuang ya Namanya saya kepala keluarga Saya usahain biar semuanya terpenuhi walaupun cukup nggak cukup Yang penting kerja ya Yang penting kerja saya jalanin Ngomong ke yang punya kosan pak Sekiri dulu adanya nggak apa-apa Totalnya kan 1 juta Saya kasih 300 dulu Setiap ada saya 300 saya kasih 300 saya kasih ke yang punya kosan Kadang kalau ada lebihnya Saya kirimin buat istri saya 200 lah 300 saya kirimin buat dia Buat jajan anak saya di kampung Tapi sekarang kan ini Sekarang kan memang susah banget ini Kerjaan gimana Iya Iya makanya saya juga kadang-kadang Tapi kalau saya diem di rumah Dari mana semuanya saya? Jadi sekarang itu ada 3 bulan Belum dibayar Terus juga kuret Itu dititipin ya BPKB Eh BKB-nya ke rumah sakitnya Total itu ada berapa cuman saya tanya? Bisa berapa? Banyak bang Kalau ini mak Jujur aja saya aja nih Punya utang sama orang 3 juta Saya tiap bulan harus Nyicil ke dia itu 1 juta Kalau sebelum saya bisa balikin 3 juta itu Ada temennya dia ngasih pinjam 3 juta Itu buat store motor Waktu bulan yang lalu ya Sebelum Covid ini Tapi dengan jaminan saya Sebelum saya balikin 3 juta itu Saya tiap bulan rutin Balikin 1 juta ke dia Seperti itu Selama saya belum bisa balikin 3 juta itu Saya tetap tiap bulan harus ngasih ke dia 4 juta Jadi banyak banget Kasian itu Banyak banget jadinya Jalanya Kita berdua sih berkomitmen Yaudah jalanin aja Yang penting Ada pajak tempat anak Masalah duit mah Ya kita usahin bareng-bareng Anak? Anak umur berapa? 3 tahun itu anak saya Di mana sekarang? Nama isi saya di kampung Sehat anaknya? Sehat alhamdulillah Sekarang megang uang berapa disitu? Cuma megang uang 200 ribu Saya mau kamu terima ini ya Bayar semua utang-utangnya ya Mas baik Semuanya bayar Jangan dipikirin lagi ya Semuanya ya Ya Allah Semuanya dibayar semua utang-utangnya Jangan sampai ada ini BPKB nya diambil lagi ya Itu kan punya kakaknya Diambil lagi BPKB nya Terus habis itu juga Kau bayar semua utang-utangnya Saya hampir berantem loh Minjem-minjem duit sama saudara Pokoknya yang paling penting sekarang Utangnya lunasin semuanya ya Apapun itu ya Yang tadi ada Tunggakan Ada juga tadi BPKB Diambil Habis tadi ada hutang juga Yang 3 juta itu Lunasin semuanya Ya? Nih Nah theatrik Udah Seperti Yaitu Sebenarnya saya tahu ini dari Wulan Guridno Iya bener Ya bener Wah bener Jadi gimana ceritanya kok bisa kesana Saya dulu waktu bulan puasa pernah dapat orderan kosen Itu dari order residen di Bintaros itu Saya dapat kirimnya ke Ulang Gorithno Ini artis kali ya saya bilang gitu dalam hati Ya udah, kesana saya anterin Pas itu memang benar dia Karena saya dari itu memang senang sama dia gitu ya Kok depan istrinya ngomong itu? Kemarin juga akhir saya lalai taal aja ya Kalau memang ada yang bantu Alhamdulillah kalau saya bantu ya Saya berjuang sendiri Yang penting saya udah berjuang Kalau hasilnya biar yang di atasnya tentu Pokoknya saya disini juga gak ada yang ngatur kan Beneran semuanya juga Saya pikir banyak aja yang mau datang Bukan rumah sama Mas Bahin serius Saya pikir kayaknya mau di survei keadaan rumah saya aja gitu Cuma banyak saja sendiri kayak gitu Contohnya sih Contohnya Mas Bintaros juga Pokoknya saya mau tuh lagi-lagi kerja keras terus kan Ya Pasti Yang tadi dibilang tuh bener banget Yang penting usaha ini ikhtiar aja Bergantung dari bantuan juga gak boleh Jadi harus hati-hati semuanya sekarang Harus dihitung kemampuannya berapa Belinya apa Gak boleh utang lagi Sesuai kemampuan aja Kang Tapi kalau memang keperluan kadang-kadang Emang kita bingung ya Kayak tiba-tiba ada kebutuhan seperti itu Tapi ya Mau gak mau harus jalanin Iya Iya harus Saya bela-belain lebaran juga Saya gak pulang Malam takbiran tuh saya tetap ngojol Saya pengen anak saya beli baju Saya tidak aja makan telur Pas lebaran kayak gitu Saya bela-belain Di sana kan gak ada yang kerja Mertua yang Laki-laki udah gak ada Jadi ya Cerba susah Saya Ini isti saya hamil aja Saya gak tau mas Oh Gak tau Isti sendiri Isti saya aja gak tau Oh Ini tiba-tiba aja keguburan Iya Saya Kemarin Waktu itu saya dicondet Isti saya telpon tiba-tiba Lah ada apa telpon Saya keguburan Saya bilang Lah kapan hamilnya Saya bilang gitu Kapan hamilnya Saya gak pernah tau kamu hamilnya Kok tau-tau keguburannya Saya bilang gitu Saya aja gak tau Tau-tau pendarahan Iya bener Sama Udah 3 bulan Dan seminggu udah ninggal di dalam Ya Allah Saya langsung lemes Saya lagi antar barang Saya lemes Saya duduk Ya Allah Di kampung kan itu gunung mas Air kan Mungkin Saya gak juga bingung Daerah itu Gunung Tapi airnya susah Jadi kalau mau ngambil air Isti saya tuh harus turun Turun Pake ember Dia naik bawa air Ke atas Kayak gitu Iya bener Jadi mungkin karena itu dia Ini kedua kali ini saya keguguran Anak pertama Anak pertama Anak pertama Terus yang kedua Alhamdulillah ada Ini yang ketiga Sabar ya Iya Semua emang udah yang terbaik Nih Saya tutupin ya Sekali lagi ya Terima kasih mas ya Sama-sama Sama-sama Sekarang saya pamit pak Tapi untungnya ini udah enak ya Kaosan disini berapa? 800 800 ya Enak kok tempatnya ini Bersih Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Terima kasih.